Kip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan bagian keempat, kelas 12 semester 1 Oke kelas, pada video pembelajaran kali ini kita melanjutkan video pembelajaran sebelumnya di bab 1, Wirausaha Produk Kerajinan Hiasan dari Limbah kita lanjutkan pada bagian E Teknik Produksi Kerajinan Hiasan Berbahan Limbah Oke kelas, tahapan produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan pembentukan, perakitan, dan finishing Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi Pada limbah berbahan alami proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme Proses pembahanan pada limbah kulit jagung dilakukan produk hiasan yang dihasilkan awet dan tahan dari mikroorganisme Limbah kulit jagung yang digunakan adalah bagian dalam Pada proses ini, kulit jagung bagian luar dipisahkan dengan kulit jagung bagian dalam Lembaran-lembaran kulit jagung bagian dalam dikeringkan selama 2-3 hari Kulit jagung yang sudah kering biasanya kusut dan tidak rata permukaannya Apabila diperlukan bahan baku lembaran yang rata Kulit jagung dapat disetrika atau dipres dengan menggunakan panas Kulit jagung yang sudah dikeringkan siap dibentuk menjadi produk hiasan Oke kelas, pada gambar 1.17 ini adalah teknik pembahanan kulit jagung Bisa dilihat disitu disetrika agar permukaannya rata Oke, dan selanjutnya pada gambar 1.18 ini adalah alur proses produksi Yang telah disebutkan tadi, dari limbah Kemudian melalui pengolahan dari pembahanannya, pembentukannya, perakitannya, finishing Sehingga menghasilkan produk Oke kelas, pewarnaan kulit jagung dapat dilakukan pada tahap Pembahanan ini Pada bahan kulit jagung, pewarnaan dilakukan dengan merebus kulit yang sudah dikeringkan dengan pewarna tekstil Setelah pewarnaan, kulit jagung dikeringkan dan kemudian siap dibentuk Pembahanan pada limbah botol plastik terdiri atas proses pencucian botol Dan melepaskan label yang melekat pada botol tersebut Pembahanan pada tulang adalah proses perebusan, pembersihan, dan penjemuran tulang Hingga tulang siap untuk memasuki tahap pembentukan, yaitu pemotongan sesuai bentuk yang diinginkan Oke kelas, pada gambar 1.19 adalah teknik pembahanan botol plastik Oke selanjutnya, pada gambar 1.20, proses pewarnaan kulit jagung Tahap proses pembahanan dilajutkan dengan proses pembentukan Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material Bentuk dasar material dan bentuk produk yang akan dibuat Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid atau lembaran dan serat Material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu Dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat, sesuai dengan bentuk yang diinginkan Material solid juga dapat disusun dan direkatkan dengan bantuan lem Material berupa lembaran atau serat dapat dibentuk dengan cara digunting, sesuai bentuk yang diinginkan Dianyam atau dirangkai, dan direkatkan dengan bantuan lem Tahap berikutnya adalah perakitan dan finishing Perakitan dilakukan apabila produk hiasan yang dibuat terdiri atas beberapa bagian Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu Tahap terakhir adalah finishing Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas Atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan Agar produk hiasan yang dibuat lebih awet dan lebih menarik Oke, kelas tugas kelompok tiga Melanjutkan tugas individu enam Potensi bahan baku Satu, carilah informasi tentang jenis aktivitas pada tahap pembahanan Cara pembentukan, cara perakitan, dan cara finishing dari bahan limbah yang dipilih dari tugas tiga Kemudian carilah informasi tentang alat kerja yang dibutuhkan pada setiap proses dan ketentuan keselamatan kerja Yang dibutuhkan dalam mendukung pembuatan kerajinan Kemudian susunlah informasi tersebut ke dalam sebuah laporan Atau presentasi yang menarik sesuai format LK tugas kelompok tiga Boleh disertai gambar agar lebih mudah dimengerti dan tampak menarik Oke, kelas ini adalah LK tugas kelompok tiga Bahan limbah, daerah asal limbah Disini ada tahap produksi dari pembahanan, pembentukan, perakitan, finishing Kemudian jenis aktivitas dan teknik yang digunakan Alat dan bahan, metode, dan alat K3 Oke, kelas sesi kali ini sampai disini dulu Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bagian F Yaitu langkah-langkah perancangan desain produksi dan biaya produksi hiasan Tetap semangat dan jaga kesehatan Jangan lupa like dan share-nya Agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi Dan bagi yang belum klik subscribe, klik subscribe-nya Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya Agar tidak ketinggalan update-an video-video terbaru selanjutnya Terima kasih Thanks for watching See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, semangat pagi semuanya Jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan Bagian kelima, kelas 12, semester 1 Oke, kelas video pembelajaran ini Melanjutkan video pembelajaran sebelumnya Di bab 1, Wirausaha Produk Kerajinan Hiasan dari Limbah Kita lanjutkan pada bagian F Langkah-langkah perancangan desain, produksi, dan biaya produksi hiasan Satu, pengembangan desain Pengembangan desain dari limbah untuk membuat produk hiasan diawali dengan riset Dengan tujuan mencari data tentang potensi limbah yang akan digunakan untuk bahan baku Setiap tempat dapat memiliki jenis limbah yang berbeda-beda dan belum dimanfaatkan Limbah yang akan dimanfaatkan untuk memproduksi produk hiasan Harus memiliki jumlah yang cukup dengan jenis limbah Material dan bentuk yang sama Agar produk yang dihasilkan memiliki standar Jenis, material, bentuk, dan karakter dari bahan baku Akan menjadi dasar untuk ide produk yang akan dibuat Penentuan bahan baku limbah yang akan digunakan menjadi dasar untuk proses eksplorasi ide produk Desain produk hiasan harus memiliki nilai estetik dan keunikan Proses pencarian ide menjadi sangat penting Oke kelas, pada gambar 1.21 ini merupakan skema pengembangan desain hiasan dari limbah Dari awal kita melakukan riset potensi limbah Kemudian data tentang limbah Kemudian melakukan eksplorasi ide desain Sehingga dapat mengenali pasar sasaran Eksplorasi material limbah Dan mengenali tempat Kemudian muncullah ide produk Dan kita lakukan pengembangan dan produksi produk hiasan Sehingga tercipta produk hiasan Dan dipasarkan pada pasar yang tepat Oke kelas ide desain produk hiasan dapat diperoleh dengan 3 cara pendekatan Oke ada 3 cara pendekatan untuk mendapatkan ide desain produk Pendekatan pertama adalah dengan mengenali pasar sasaran dan selera pasar Kemudian pendekatan kedua adalah dengan melakukan eksplorasi material limbah Untuk menghasilkan nilai estetik produk yang berbeda dan unik Ketiga adalah dengan memikirkan di mana produk hiasan tersebut akan diletakkan Produk yang dibuat akan menyesuaikan dengan tempat Akan diletakkannya produk tersebut Ide produk mendapat muncul saat dilakukan pengamatan pada sebuah tempat Apabila proses pengembangan desain dilakukan dalam kelompok Ingatlah selalu untuk melakukan curah pendapat Atau brainstorming, diskusi, dan tukar pikiran Untuk memperoleh desain akhir yang memuaskan Setelah ide diperoleh Tahap selanjutnya adalah pembuatan sketsa ide Dan pembuatan model atau prototype produk A. Studi pasar sasaran untuk ide pengembangan produk Pasar sasaran dari produk hiasan berbahan limbah sangat beragam Pasar sasaran dapat dibedakan dari usia, gender, bangsa, dan etnis Pekerjaan, psikografi, tingkat ekonomi Pasar sasaran yang berbeda memiliki selera dan daya beli yang berbeda pula Pemahaman akan pasar sasaran Akan mendukung proses pencarian ide dan penetapan harga jual Pencarian data melalui referensi, kusioner, pengamatan, dan wawancara Dapat dilakukan kepada pasar sasaran Yang dituju untuk mengetahui selera dan daya beli pasar tersebut Oke kelas pada gambar 1.22 Ini merupakan beragam gaya desain Ada yang etnik, lucu, klasik, dan modern Pasar sasaran yang beragam memiliki selera yang sangat beragam pula Selera pasar yang beragam membuka banyak peluang untuk beragam jenis produk hiasan yang memiliki keunikan Selera pasar termasuk di dalamnya selera akan gaya desain Gaya desain diantaranya gaya etnik, gaya modern, gaya yang ceria dan lucu, gaya klasik, gaya Jepang, dan gaya desain dengan tema alami Gaya desain dapat selalu berkembang dengan munculnya gaya-gaya baru Oke kelas tugas kelompok 4 Carilah informasi dengan membaca dan menyimak dari kajian literatur atau media tentang pasar lokal, nasional, dan internasional Kaitannya dengan potensi peningkatan ekonomi Kemudian cari informasi tentang estetika produk kerajinan dan klasifikasi gaya mengacu pada gambar 1.22 yang sedang berkembang saat ini di daerah Anda, di Indonesia, atau internasional Diskusikan dengan temanmu unsur-unsur estetika dan gaya yang sedang berkembang dan digemari saat ini Kemudian buat catatan hasil diskusi Oke kelas ini merupakan LK tugas kelompok 4 Estetika dan gaya yang berkembang saat ini Aspek pengamatan terdiri dari bentuk, warna, tekstur, dan gaya Kemudian deskripsi penjelasan Boleh dilengkapi dengan gambar dan potongan gambar Oke kelas kita selanjutnya di bagian B Eksplorasi material untuk ide pengembangan produk Proses pengembangan desain untuk produk hiasan menghasilkan nilai estetik sebagai tujuan utamanya Pengembangan desain untuk nilai estetik adalah dengan mengeksplorasi berbagai kemungkinan, keindahan, dan keunikan Yang dihasilkan oleh bahan limbah yang ada Eksplorasi material dilakukan dengan membuat beberapa percobaan teknik pengolahan pada suatu material Semakin banyak percobaan yang dilakukan Akan semakin banyak pula kemungkinan, keindahan, dan keunikan yang diperoleh Pada saat melakukan eksplorasi material Pikirkan juga produk hiasan apa saja yang dapat dibuat Oke kelas sebagai contoh pada gambar 1.23 ini adalah lampu gantung dari olahan limbah plastik Karya misel bread Selanjutnya di bagian C Proses merespon lingkungan untuk ide pengembangan produk Produk hiasan dapat berupa hiasan taman atau halaman Produk hiasan di luar rumah dapat memanfaatkan angin dan air untuk menghasilkan gerak dan bunyi Hiasan yang ditempatkan di luar rumah tentunya harus tahan cuaca Material limbah yang tepat Untuk hiasan di luar rumah adalah plastik, kaca, logam, dan kayu Oke kelas pada gambar 1.24 ini adalah lonceng angin dari kaleng bekas Tugas kelompok 5 Pengembangan desain produk hiasan melalui eksplorasi material Melanjutkan tugas individu 6 dan tugas kelompok 3 Pada tugas ini setiap anggota kelompok akan melakukan eksplorasi material dari bahan baku khas daerah Yang telah dipilih pada tugas individu 6 Lakukan eksplorasi material dari material yang sudah ditentukan pada tugas individu 6 Kemudian buat beberapa ide produk hiasan dalam bentuk sketsa dan studi model Desain produk hiasan meliputi bentuk warna dan tekstur dari produk yang ingin dihasilkan Diskusikan dengan teman satu kelompok ide mana yang paling baik Bila diperlukan, tanyakan pula pendapat guru dan teman sekelas lainnya agar pemilihan lebih objektif Sepakati pengembangan apa yang harus dilakukan terhadap ide tersebut untuk menghasilkan desain akhir yang akan diproduksi Buat daftar bahan dan alat yang dibutuhkan untuk menghasilkan desain produk hiasan yang diinginkan Buat petunjuk pembuatan dari produk tersebut dalam bentuk tulisan maupun gambar Susunlah semua sketsa, gambar, studi model, daftar bahan dan alat Serta petunjuk pembuatan yang dibutuhkan ke dalam sebuah laporan portfolio yang baik dan rapi Oke kelas bagian kedua perancangan proses produksi dan K3 Proses produksi suatu produk berbeda-beda bergantung dari bahan baku dan desain produknya Tahapan pada proses produksi secara umum terdiri dari pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing Bahan baku yang dipilih dan desain akhir menentukan proses apa saja yang dilakukan pada tahap pembahanan Proses dan kerja apa saja yang harus dilakukan dalam setiap tahap pembentukan, perakitan, dan finishing Juga bergantung dari bahan baku dan desain akhir Oke kelas tugas kelompok 6 Melanjutkan tugas kelompok 3 dan tugas kelompok 5 Buatlah rancangan alur produksi atau untuk produk hiasan yang telah disepakati desainnya pada tugas kelompok 5 Diskusikan dengan teman satu kelompok alur produksi mana yang paling baik Sepakati alur produksi yang akan digunakan dan prosedur K3-nya Kemudian buatlah hasil perancangan alur produksi dalam bentuk bagan Seperti contoh bagan alur proses produksi gantungan kunci dari kulit jagung di bawah ini Bagan dapat dibuat sesuai kreativitas masing-masing agar menarik dan mudah dimengerti Oke kelas ini sebagai contoh pada gambar 1.25 Contoh bagan alur proses produksi Dari mulai pencelupan warna merah, pencelupan warna biru, kemudian penjemuran Ini merupakan proses pembahanan Kemudian proses pembentukan dipiling, digunting, dan diikat Dan proses perakitan ditempel dengan lem Dan finishing-nya pemasangan gantungan logam Oke kelas ini adalah bagan proses produksi gantungan kunci dari kulit jagung Tiga, penghitungan biaya produksi Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku Tenaga kerja dan biaya lain yang disebut overhead Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi Biaya pembelian bahan bakar minyak, sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan bahan-bahan lainnya dapat dimasukkan ke dalam biaya overhead Bahan baku dari produk hiasan yang akan dibuat adalah limbah Limbah dapat diperoleh dengan gratis dari rumah dan tetangga di sekitar kita atau dari pabrik yang membuang limbah tersebut Artinya tidak ada biaya bahan baku Meskipun tidak ada biaya bahan baku, namun ada biaya overhead yang harus dikeluarkan yaitu biaya membawa limbah ke tempat produksi Dapat berupa biaya jasa angkut atau biaya kendaraan Bahan baku limbah juga dapat diperoleh dengan membeli bahan baku dari pengumpul barang bekas Biaya pembelian tersebut masuk ke dalam biaya bahan baku Biaya produksi juga termasuk biaya tenaga kerja Jasa tenaga kerja ditetapkan sesuai keterampilan yang dimiliki pekerja Dan sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usaha Pada pembuatan produk ini, seluruh anggota tim dapat bersama-sama berperan sebagai pekerja sekaligus pemilik usaha Pemilik usaha akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan Maka biaya tenaga kerja sebaiknya tidak terlalu tinggi atau minimal Meskipun pada pembelajaran ini, anggota tim tidak dibayar untuk melakukan proses produksi Tetapi dimungkinkan adanya biaya yang harus dikeluarkan Misalnya untuk penyediaan minum saat bekerja di siang hari yang panas Biaya tersebut harus dihitung ke dalam biaya overhead Biaya produksi harus dihitung sejak awal Biaya produksi akan menentukan harga pokok produksi atau HPP Harga pokok produksi Sebuah produk Contohnya, untuk memproduksi produk perhiasan dari limbah botol plastik Dibutuhkan bahan baku limbah botol plastik sebanyak 1 karung Dan benang 50 meter Waktu pengerjaan 2 hari Oleh 5 orang pekerja Dan biaya overhead berupa biaya angkut limbah Dan sabun pembersih Untuk mencuci botol Total biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi tersebut Disebut dengan biaya produksi Proses produksi tersebut misalnya menghasilkan 90 buat produk Maka HPP per produk adalah biaya produksi dibagi dengan 90 Misalnya 1 kali proses produksi menghasilkan 90 buah produk hiasan Dengan total biaya produksi yaitu Rp450.000 Maka harga pokok produksi atau HPP per unit adalah Rp450.000 dibagi 90 sama dengan Rp5.000 Jadi unsur biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead Kemudian harga pokok produksi atau HPP per unit Yaitu sama dengan biaya produksi yang dibagi jumlah produk yang dihasilkan dalam suatu produksi Contoh biaya produksi Nama produk gelang dari botol plastik Waktu produksi 2 hari Jumlah produk yang dihasilkan 90 buah Oke kelas ini sebagai contoh dari biaya produksi Disini ada bahan baku Jumlah harga satuan Disini didapatkan biaya produksi dibagi jumlah produk sama dengan harga pokok produksi Rp450.000 dibagi 90 sama dengan Rp5.000 Kemudian hitung pula modal tetap berupa alat yang digunakan untuk produksi per hiasan ini Yaitu 2 buah cutter dan 2 buah gunting Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk modal tetap akan diperhitungkan dalam menetapkan BIP Oke kelas tugas kelompok 7 Melanjutkan tugas kelompok 5 dan tugas kelompok 6 Yaitu buatlah penghitungan biaya produksi dan harga pokok produksi per unit dari produk hiasan yang akan dibuat Ini adalah RK tugas kelompok 7 Biaya produksi, nama produk, waktu produksi, kemudian jumlah produk yang dihasilkan Biaya produksi dibagi jumlah produk sama dengan harga pokok produksi Silakan memodifikasi tabel ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginanmu Sehingga menjadi lebih baik dan mudah dimengerti Oke kelas sesi kali ini sampai disini dulu Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya Pada bagian G yaitu pengemasan dan promosi Oke tetap semangat dan jaga kesehatan Jangan lupa like-nya dan share-nya agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi Dan bagi yang belum klik subscribe, klik subscribe-nya dulu dan bunyikan tanda loncengnya Agar tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru selanjutnya Terima kasih Oke thanks for watching, see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, semangat pagi semuanya Jumpa kembali dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan Bagian ke-6, kelas 12 semester 1 Oke kelas, video pembelajaran ini melanjutkan video pembelajaran sebelumnya Di bab 1, Wirausaha Produk Kerajinan Hiasan dari Limbah Kita melanjutkan pembelajaran pada bagian G Yaitu pengemasan dan promosi Satu, kemasan untuk produk hiasan Kemasan untuk produk hiasan berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca Serta memberikan kemudahan membawa Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik Dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tempat Material yang digunakan untuk membuat kemasan beragam bergantung dari produk yang akan dikemas Produk hiasan yang mudah rusak Memanfaatkan material berstruktur kuat untuk kemasannya Kemasan yang ingin memperlihatkan keindahan produk di dalamnya Dapat memanfaatkan material yang transparan Pemilihan material juga disesuaikan dengan identitas atau brand dari produk tersebut Produk hiasan yang ingin dikenali sebagai produk alami akan menggunakan material kemasan yang alami pula Daya tarik dan identitas selain ditampilkan oleh material kemasan Juga dapat ditampilkan melalui bentuk, warna, teks, dan grafis Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brand Oke, kelas tugas individu 7 Carilah informasi dari beberapa literatur tentang berbagai pengertian identitas produk dan merek Bandingkan satu informasi dengan informasi lainnya Paparkan pengertian identitas dan merek produk dengan kata-kata Anda sendiri Apa gunanya sebuah produk memiliki identitas? Carilah informasi tentang beberapa produk yang dengan merek yang sudah terkenal Kemudian pilih beberapa merek produk yang menurut Anda bagus dan berhasil Paparkan alasan dari pendapat Anda Tugas kelompok 8 mengacu pada hasil tugas kelompok 5 Pengembangan desain produk hiasan melalui eksplorasi material Buatlah rancangan kemasan untuk produk hiasan yang telah disepakati desainnya Pada tugas kelompok 5 Dengan pertimbangan ketersediaan material kemasan dan keterampilan Pembuatan kemasan yang ada di lingkungan sekitar Kemudian hitung perkiraan biaya pembuatan kemasan Penghitungan biaya pembuatan kemasan sama dengan cara penghitungan biaya produksi Kegiatan dan media promosi bergantung dari pasar sasaran yang merupakan target dari promosi tersebut Promosi produk dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan kegiatan di suatu lokasi Promosi melalui poster atau iklan di media cetak, radio, maupun media sosial Produk hiasan memiliki keunggulan pada tampilan visual Maka pada umumnya tidak memanfaatkan radio sebagai media promosi Tugas kelompok 9 Mengacu pada hasil tugas kelompok 5 Pengembangan desain produk hiasan melalui eksplorasi material Lakukan kegiatan observasi atau survei lapangan Dan wawancara tentang material dan media promosi di wilayah setempat Pelajari pasar sasaran dari produk hiasan yang akan dibuat Pikirkan media promosi apa saja yang sesuai untuk pasar sasaran tersebut Kemudian buatlah rancangan media dan cara promosi seperti contoh di bawah ini LK tugas kelompok 9 Rancangan media promosi, nama produknya, dan pasar sasarannya Medianya, contohnya poster, presentasi produk, kapan akan dipasang, di mana akan dipasang Yang pertama desain posternya, kemudian yang kedua desain presentasi produk, dan selanjutnya Oke kelas, selanjutnya tugas kelompok 10 Mengacu pada hasil tugas kelompok 9 Perancangan media promosi Carilah referensi tentang biaya dari masing-masing media yang akan digunakan Kemudian hitunglah biaya pembuatan dan pemasangan media promosi Oke kelas, sesi kali ini sampai disini dulu Pada pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan pada bagian H Perencanaan Wirausaha dan I Simulasi Wirausaha Produk Hiasan dari Limba Oke kelas, tetap semangat dan jaga kesehatan Jangan lupa like dan share-nya Agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi Dan bagi yang belum klik subscribe, klik subscribe-nya Agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya Terima kasih Thanks for watching Thank you, thank you See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, semangat pagi semuanya Jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan Bagian ke-7, kelas 12, semester 1 Oke kelas, video pembelajaran ini melanjutkan video pembelajaran sebelumnya Yaitu di bab 1, Wirausaha Produk Kerajinan Hiasan dari Limba Kita melanjutkan pembelajaran pada bagian H Perencanaan Wirausaha dan I Simulasi Wirausaha Produk Hiasan dari Limba Oke kelas, kita masukin pembelajaran pada bagian H Perencanaan Wirausaha Limba selalu menjadi bagian dari kegiatan manusia Baik sehari-hari, dalam rumah tangga, maupun industri Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar Pertumbuhan industri dan keragaman pertanian Memiliki potensi bahan baku limbah yang kaya Setiap daerah di Indonesia memiliki jenis hasil pertanian yang khas Dan jenis industri yang berbeda Sehingga menghasilkan limbah yang beragam Keragaman limbah yang ada Membuka peluang usaha produk kerajinan Berupa hiasan dari limbah Peluang usaha produk kerajinan dari limbah Didasari dengan riset pasar Dan pengembangan produk inovatif Produk inovatif akan dapat diterima dengan baik oleh pasar Dan memiliki pembeli apabila Harga jualnya sesuai dengan pasar yang dituju Penetapan harga jual yang tepat Menjadi salah satu kunci keberhasilan penjualan produk Penetapan harga jual tergantung dari Harga pokok produksi atau HPP per unit Kemasan biaya produk promosi Serta biaya distribusi yang dikeluarkan Penetapan harga juga harus Mempertimbangkan daya beli calon pembeli Oke kelas pada tugas kelompok 11 Mengacu pada tugas kelompok yang telah dibuat sebelumnya Hitung harga jual produk kerajinan hiasan dari kelompok Anda Ini merupakan LK tugas kelompok 11 Terdiri dari nama produk Waktu produksi Jumlah produk yang dihasilkan Biaya distribusi dapat dibebankan langsung kepada pembeli Saat pemesanan Atau tidak mempengaruhi harga jual produk Atau dengan kata lain ini ada ketika kita beli Itu ada onkirnya ya Ongkos kirimnya Itu sama saja dengan biaya distribusinya Dan itu dikenakan langsung Atau dibebankan langsung kepada pembelinya Sehingga tidak mempengaruhi harga jual produk Harga jual sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D Ditambah laba yang ditetapkan Oke kelas yang dimaksud dengan A, B, C, D itu Adalah apa saja B yang dikeluarkan tadi Yang sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya ya Nah oke Silakan memodifikasi tabel ini Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda Sehingga menjadi lebih baik dan mudah dimengerti Oke kelas kita masuk ke pembelajaran pada bagian I Yaitu simulasi wira usaha produk hiasan dari limbah Pada pembelajaran sebelumnya Telah dipelajari pengertian tentang produk hiasan Keragaman potensi limbah Teknik dan alat produksi Pengembangan ide produk dan perencanaan produksi Penghitungan biaya Serta pengemasan dan produksi Pada setiap bagian pembelajaran Telah dibuat tugas-tugas yang berkesinambungan Dalam kesatuan tema Yaitu untuk membuat sebuah produk hiasan Simulasi wira usaha produk hiasan Adalah bagian terakhir Dari pembelajaran Pada pembelajaran ini Produk hiasan yang telah direncanakan Akan diproduksi Dikemas Serta dijual Kegiatan wira usaha membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak Hubungan baik antara wira usahawan dengan pemasok bahan baku Pekerja dan pembeli harus terjaga Hubungan baik dapat terjadi dengan adanya rasa kepercayaan Dan sikap saling menghargai Kerjasama yang baik juga didukung oleh pembagian tugas yang adil Dan sesuai dengan kompetensinya Pada proyek wira usaha produk fungsional ini Masing-masing kelompok Akan melakukan pembagian peran dan tanggung jawab Untuk sebuah kegiatan wira usaha Kegiatan terdiri dari Pengembangan desain Produksi Pemasaran Dan pengaturan keuangan Kompetensi Kerjasama Dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Menjadi kunci Dari keberhasilan proyek ini Oke kelas Proyek simulasi dilaksanakan dalam kelompok Setiap kelompok mendiskusikan target penjualan Dan strategi pencapaian target Anggota kelompok akan bermusyawarah Untuk pembagian tugas secara adil Dan sesuai kompetensi Agar tujuan kelompok dapat tercapai dengan efektif dan efisien Kegiatan yang akan dilakukan di dalam proyek ini Terdiri atas tiga tahapan Yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi Tahapan pertama adalah Persiapan organisasi dan perencanaan produksi Organisasi usaha adalah kelompok proyek Penyusunan struktur dan pembagian kerja Dimusyawarahkan dengan seluruh anggota kelompok Perencanaan produksi telah dilakukan Melalui tugas-tugas pada pembelajaran sebelumnya Dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada Tahap kedua adalah produksi hingga penjualan Masing-masing kelompok melakukan produksi kerajinan hiasan Dari limbah dengan jumlah sesuai kesepakatan kelompok Dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan target penjualan Oke, kelas ini dirangkum pada gambar 1.26 adalah bagian Tahapan simulasi wira usaha Selanjutnya di tahapan ketiga adalah evaluasi Proses evaluasi dapat menggunakan metode analisis swap Strength, weakness, opportunities, dan treat Yaitu dengan cara menguraikan kekuatan Kelemahan, peluang, dan ancaman dari luar Dari produk kerajinan yang telah dibuat Proses produksi, proses pemasaran, dan distribusi Serta pasar sasaran Oke, kelas pada gambar 1.27 ini adalah contoh bagian analisis swap Sebagai contoh pada kekuatan Desain produk A memiliki nilai estetik tinggi dan unik Bahan limbah mudah didapat, harga terjangkau Kemudian dari kelemahan Proses produksi produk A cukup rumit Sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan Pada peluang yang ada di luar Pasar sasaran sangat menyukai produk A Dan dari ancaman dari luar Ketersediaan limbah di daerah ini Sangat banyak Sehingga pesaing dapat membuat produk yang serupa Oke, kelas checklist proyek simulasi Diskusikan struktur organisasi sesuai kebutuhan organisasi Sepakati produk yang akan dibuat Serta bahan dan teknik yang akan dibuat Pembuatan jadwal dan strategi kerja Persiapan bahan baku tempat dan alat kerja Proses produksi Proses pengemasan Kegiatan pemasaran penjualan dan distribusi Evaluasi kinerja dan keuangan Usulan perbaikan Penyusunan laporan dan hasil evaluasi Dan presentasi laporan Oke, kelas evaluasi diri semester 1 Evaluasi diri pada akhir semester 1 terdiri atas evaluasi individu dan evaluasi kelompok Evaluasi individu dibuat untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran terhadap masing-masing peserta didik Evaluasi individu meliputi evaluasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan Evaluasi kelompok adalah untuk mengetahui interaksi dalam kelompok yang terjadi dalam kelompok Kaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran Dan ini adalah evaluasi diri atau individu Pada bagian A Berilah tanda cek pada kolom kanan Sesuai penilaian dirimu Dengan keterangan bagian 1 sangat tidak setuju 2 tidak setuju 3 netral 4 setuju 5 setuju Dan pada bagian B Tuliskan pendapat Anda tentang pengalaman mengikuti pembelajaran pelajaran bisnis semester 1 Oke kelas ini adalah tabel pada bagian A Dan ini pada bagian B Selanjutnya evaluasi diri atau kelompok Sama dengan evaluasi individu tadi ya Terdiri dari bagian A dan bagian B Dan ini tabel bagian A dan bagian B nya Oke kelas Alhamdulillah oke kelas materi PKWI Ibu kerajinan pada semester 1 ini sudah selesai Sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat dan jaga kesehatan Jangan lupa like dan share-nya Agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi Dan yang bagi belum klik subscribe-klik subscribe-nya Agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya Terima kasih Thanks for watching Thank you thank you See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih